Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Nelly Arief Pada video kali ini saya akan berbagi informasi seputar zoom Yaitu cara mudah menukar akun zoom dengan akun yang lain Yuk untuk lebih lengkapnya let's check it out Pertama-tama kita buka dulu aplikasi zoom Seperti ini Akun yang sedang aktif sekarang ini bisa kita lihat di sudut kanan atas Kita klik ada gambar profilnya Akun Nelly Arief at gmail.com Sekarang kita akan tukar Anggap saja ada akun lain akan memakai aplikasi ini Caranya adalah kita bisa switch account atau sign out Kalau kita switch account Tinggal kita ganti email yang sudah ada ini dengan email yang baru Kemudian kita masukkan password Password dari email yang baru tersebut Kita coba ganti ya Dengan email yang baru Selanjutnya kita masukkan password Sesuai dengan akun email atau akun yang baru kita masukkan Seperti ini Kita sign in Maka bisa kita lihat di sudut kanan atas Sudah berubah foto profilnya Sekarang menjadi Ahmad Rozi Oke Begitu ya Cara mudah Mengganti akun zoom dengan akun yang lain Nah di video kali ini juga akan saya tambahkan informasi tentang apa bedanya antara switch account dan sign out Bedanya adalah Di switch account ketika kita buka dan akan mengganti dengan akun baru Tiba-tiba kita merubah rencana kita tidak jadi memakai akun yang baru Maka kita tidak repot lagi memasukkan passwordnya Langsung sign in Maka akan terkoneksi langsung kembali ke akun kita di awal Namun apabila kita menekan sign out Seperti ini Nanti otomatis kita harus memasukkan kembali passwordnya Walaupun kita seperti ini ya Rupanya kita batal memasukkan akun baru Namun disini passwordnya sudah terhapus Mau tidak mau harus dimasukkan kembali Harus dimasukkan kembali baru kita bisa sign in ya Seperti itu Jadi sekali lagi Bedanya switch account dengan sign out Switch account Apabila kita batal memasukkan akun yang baru Maka kita tidak perlu repot-repot memasukkan password kita kembali Oke Sedangkan Sedangkan Kalau sign out Mau tidak mau Apabila kita sudah tekan Dan kita batal memasukkan akun yang baru Tetap memakai akun yang lama Maka kita harus memasukkan password dari akun yang lama tersebut Oke Persemaannya sama-sama bisa menggantikan akun dengan mudah Switch account bisa menggantikan akun baru Sign out juga seperti itu Oke demikian ya Informasi yang bisa saya sharekan pada video kali ini Tentang cara mudah menukar akun dulu Dengan akun yang lainnya Terima kasih Semoga bermanfaat Thanks for watching See you bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh See you bye bye